Meroketnya harga cabai yang mencapai 140 ribu rupiah per kilogram di Palangkaraya, dikeluhkan pedagang makanan yang memerlukan banyak cabai untuk masakannya. Salah satu pemilik rumah makan di Jalan Sisi Ngambangaraja, Palangkaraya, mengatakan setiap hari mereka memerlukan sekitar 2 kilogram cabai untuk bahan baku beberapa makanan seperti ketuyung pedas, mie, dan nasi goreng. Pedagang tidak berani menaikkan harga dan mengurangi jumlah cabai, takut pelanggan kecewa dan beralih ke rumah makan lain. Akibat mahalnya harga cabai, sudah beberapa hari ini keuntungan mereka menurun. Menurut pedagang, naiknya harga cabai karena kurangnya pasokan dari Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan. Wah, sangat besar ya nampaknya. Soalnya kita bingung ketika harga cabai naik, sementara kita mau naikkan harga juga susah. Kalau kita naikkan harga, nanti customer pindah. Nah, itu yang dilema kita. Sehingga keuntungan kita, margin kita yang biasanya berapa persen, jadi berkurang hampir 50 persen kenaikan cabai. Biasanya cabai kan paling mahal itu 60-70. Sekarang sudah hampir 140, siriloh. Harapannya bisa menstabilkan harga-harga lah. Harga-harga sebako, cabai, bawang juga sudah langka sih, mahal juga. Cabai juga seperti itu. Harapan kita disetabilkan lagi lah harganya. Untuk ketuyung pedas tetap dijual dengan harga 20 ribu rupiah per porsi. Sedangkan mie goreng dan nasi goreng dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.